Kerusakan paru-paru COVID-19 Narasi, bagaimana menempatkan diri kita pada keadaan yang paling tepat, agar dapat mencegah dan tidak tertular COVID-19 dan bagaimana perlakuan jika terlanjur tertular serta bagaimana perlakuan pasca kesembuhan. Tujuan dari konten video ini bukan untuk menakut-nakuti karena kita semua memang telah setahun lebih berada dalam kondisi ketakutan, ya ketakutan karena kekurangan informasi yang legit dan valid. Jika Anda memiliki masalah kesehatan yang menempatkan Anda pada risiko yang lebih tinggi, pastikan Anda melakukan semua yang Anda bisa untuk meminimalkan kemungkinan tertular virus. Kerusakan paru-paru COVID-19 Pakar Unggulan, Dr. Panagis Galiasatos MDMHS Panagis Galiasatos MDMHS adalah ahli penyakit paru-paru di Johns Hopkins Bayfield Medical Center dan merawat pasien dengan COVID-19. Dia menjelaskan beberapa masalah paru-paru jangka pendek dan jangka panjang yang disebabkan oleh virus corona baru. Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang berkepanjangan. Saat kami terus belajar tentang COVID-19 kami semakin memahami bagaimana hal itu mempengaruhi paru-paru selama penyakit akut atau mendadak dan sesudahnya. Apa yang dilakukan COVID terhadap paru-paru? COVID-19 dapat menyebabkan komplikasi paru-paru seperti penemonia dan dalam kasus yang paling parah, sindrom gangguan pernafasan akut atau ARDS. Kemungkinan komplikasi lain dari COVID-19 juga dapat terjadi dan menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru dan organ lainnya. Seperti yang telah kami pelajari lebih lanjut tentang SARS-CoV-2 dan COVID-19 didapati. Kami telah menemukan bahwa pada COVID-19 yang parah kondisi pro-inflamasi atau peradangan yang signifikan dapat mengakibatkan beberapa penyakit kritis komplikasi dan sindrom, kata Galia Satos. Pneumonia COVID-19 Pada pneumonia paru-paru menjadi penuh dengan cairan dan meradang menyebabkan kesulitan bernapas. Bagi sebagian orang masalah pernafasan bisa menjadi cukup parah sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit dengan oksigen atau bahkan ventilator. Pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19 cenderung terjadi di kedua paru-paru. Kantung udara di paru-paru terisi dengan cairan membatasi kemampuan paru untuk mengambil oksigen dan menyebabkan sesak nafas batuk dan gejala lainnya. Sementara kebanyakan orang sembuh dari pneumonia tanpa kerusakan paru-paru namun kasus bisa menjadi parah jika pneumonia berlangsung lama yang terkait dengan COVID-19 ringan sekalipun. Bahkan setelah penyakit berlalu cedera paru-paru dapat menyebabkan kesulitan bernapas yang mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membaik. Sindrom gangguan pernafasan akut atau ARDS Di saat pneumonia COVID-19 berkembang, lebih banyak kantung udara terisi dengan cairan yang bocor dari pembuluh darah kecil di paru-paru. Akhirnya sesak nafas terjadi dan dapat menyebabkan sindrom gangguan pernafasan akut, ARDS, suatu bentuk gagal paru-paru. Pasien dengan ARDS sering tidak dapat bernapas sendiri dan mungkin memerlukan dukungan ventilator untuk membantu mengedarkan oksigen dalam tubuh. Apakah itu terjadi di rumah atau di rumah sakit ARDS bisa berakibat fatal. Orang yang selamat dari ARDS dan pulih dari COVID-19 mungkin memiliki jaringan parut-paru yang bertahan lama. Sepsis Sepsis adalah komplikasi berbahaya akibat infeksi. Komplikasi infeksi tersebut dapat menimbulkan tekanan darah turun drastis serta kerusakan pada banyak organ. Kedua hal ini dapat menimbulkan kematian. Kemungkinan komplikasi lain dari kasus COVID-19 yang parah adalah sepsis. Sepsis terjadi ketika infeksi mencapai dan menyebar melalui aliran darah menyebabkan kerusakan jaringan dimanapun ia pergi dan lewati. Paru-paru jantung dan sistem tubuh lainnya bekerja sama seperti instrumen dalam suatu orkestra, kata Galia Satos. Pada sepsis kerja sama antar organ menjadi berantakan. Seluruh sistem organ dapat mulai mati satu demi satu termasuk paru-paru dan jantung bahkan ketika penderita selamat. Dapat meninggalkan pasien dengan kerusakan permanen pada paru-paru dan organ lainnya. Superinfeksi Galia Satos mencatat bahwa ketika seseorang memiliki COVID-19 sistem kekebalan tubuh akan bekerja keras untuk melawan virus penyerang. Ini dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi bakteri atau virus lain selain COVID-19 namanya superinfeksi. Lebih banyak infeksi yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan paru-paru tambahan. Tiga Faktor Kerusakan Paru-paru Virus Corona Galia Satos mencatat tiga faktor yang mempengaruhi risiko kerusakan paru-paru pada infeksi COVID-19 dan seberapa besar kemungkinan orang tersebut pulih dan mendapatkan kembali fungsi paru-parunya. Satu, tingkat keparahan penyakit Yang pertama adalah tingkat keparahan infeksi virus corona itu sendiri. Apakah orang tersebut memiliki kasus ringan atau parah, kata Galia Satos. Kasus yang lebih ringan cenderung menyebabkan bekas luka yang bertahan lama di jaringan paru-paru. Dua, kondisi kesehatan Galia Satos mengatakan, yang kedua adalah apakah ada masalah kesehatan lain pada diri pasien. Seperti penyakit paru obstruktif kronik, atau PPOK, atau penyakit jantung yang dapat meningkatkan risiko penyakit parah. Orang yang lebih tua juga lebih rentan untuk kasus COVID-19 yang parah. Jaringan paru-paru mereka mungkin kurang elastis dan kekebalan tubuh mereka mungkin melemah karena usia lanjut. Tiga, perlakuan atau treatment Pengobatan adalah faktor ketiga, katanya. Pemulihan pasien dan kesehatan paru-paru jangka panjang akan bergantung pada jenis perawatan apa yang mereka dapatkan dan seberapa cepat. Dukungan tepat waktu di rumah sakit untuk pasien yang sakit parah dapat meminimalkan kerusakan paru-paru. Bisakah pasien virus corona mengurangi kemungkinan kerusakan paru-paru? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pasien untuk meningkatkan kemungkinan kerusakan paru-paru yang tidak terlalu parah, kata Galia Satos. Jika Anda memiliki masalah kesehatan yang menempatkan Anda pada risiko yang lebih tinggi, pastikan Anda melakukan semua yang Anda bisa untuk meminimalkan kemungkinan tertular virus. Juga, pastikan bahwa kondisi kesehatan kronis atau penyakit lama dikelola sebaik mungkin. Misalnya orang yang hidup dengan diabetes, COPD atau penyakit jantung harus sangat berhati-hati untuk mengelola kondisi tersebut dengan memantau dan meminum obat sesuai petunjuk. Galia Satos menambahkan bahwa nutrisi dan hidrasi, atau keseimbangan cairan, yang tepat juga dapat membantu pasien menghindari komplikasi COVID-19. Tetap diberi makan dengan baik penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Hidrasi yang tepat mempertahankan volume darah yang tepat dan selaput lendir yang sehat dalam sistem pernapasan yang dapat membantu mereka melawan infeksi dan kerusakan jaringan dengan lebih baik. Apakah kerusakan paru-paru COVID-19 dapat dipulihkan? Setelah kasus COVID-19 yang serius, paru-paru pasien dapat pulih, tetapi tidak dalam semalam. Pemulihan dari kerusakan paru-paru membutuhkan waktu, kata Galia Satos. Ada cedera awal pada paru-paru diikuti dengan jaringan parut. Seiring waktu, jaringan akan sembuh, tetapi perlu waktu 3 bulan hingga 1 tahun atau lebih agar fungsi paru-paru seseorang kembali ke tingkat sebelum COVID-19. Penyembuhan paru-paru itu sendiri dapat menghasilkan gejala, kata Galia Satos. Ini mirip dengan patah tulang kaki, di mana membutuhkan gips atau semen putih selama berbulan-bulan. Dan ketika gipsnya dilepas tidak ada yang bisa pastikan untuk pasien segera dapat berlari dengan tulang kaki yang baru sembuh. Saat kaki menguat dan ototumbuh kembali pasien akan mengalami ketidaknyamanan dari penyembuhan ini. Ini juga yang dialami paru-paru kita. Menurutnya bahwa dokter dan pasien sama-sama harus siap untuk melanjutkan pengobatan dan terapi-terapi pasca kesembuhan. Begitu pandemi berakhir, akan ada sekelompok pasien dengan kebutuhan kesehatan baru, yang dinamakan para survivor. Ketersediaan para dokter, terapis pernafasan dan penyedia layanan kesehatan lainnya sebanyak mungkin yang diperlukan untuk membantu para pasien ini demi memulihkan fungsi paru-paru mereka. Seorang dokter mengunggah hasil ronsen paru-paru, seseorang yang terinfeksi virus COVID-19. Dalam unggahannya, dokter itu menampilkan perbandingan hasil ronsen paru-paru, pasien COVID-19 yang sudah vaksin dan tidak vaksin. Foto yang diunggah dokter bernama Dr. Ane Gabriel Chan pun viral di media sosial. Awalnya, dokter Ane Gabriel Chan menampilkan empat foto hasil ronsen, sebagaimana dikutip tribunus.com dari Manila Buletin pada minggu 25 Juli 2021. Dalam foto-foto itu dijelaskan kondisi paru-paru orang yang sudah mendapat vaksin Sinovac, AstraZeneca, hingga Pfizer. Dokter Ane Gabriel Chan menjelaskan pengalamannya tentang bagaimana vaksin COVID-19 yang berbeda menawarkan perlindungan yang sama. Hal itu dilakukan untuk mendorong masyarakat agar mau divaksin. Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum dan Pusat Medis Kira tersebut menjelaskan tiga di antara foto ronsen yang dibagikannya, membeliki kasus ringan hingga tanpa gejala karena sudah divaksinasi lengkap. Sementara satu pasien yang saat itu tidak divaksinasi mengalami sesak napas dan dirawat di ruangan ICU. Dia mengingatkan masyarakat untuk mendapatkan vaksin apapun yang tersedia. Dok, ini sebetulnya bisa dijelaskan nggak mungkin untuk yang masih awam, utamanya ini bagaimana sebenarnya virus COVID-19 ini dapat menginfeksi paru-paru? Kalau seseorang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau virus dari COVID-19 ini, virus tersebut akan masuk ke saluran nafas, kemudian dia akan menempel di reseptornya. Nah di sini virus akan segera menempel di reseptornya, kemudian akan masuk ke dalam sel, di dalam saluran nafas dan paru dan akan bereplikasi. Bereplikasi itu artinya dia bertambah banyak jumlah virusnya di dalam tempat tersebut. Nah di situ juga virus akan menyebabkan terjadinya suatu reaksi tubuh kita untuk melawan virus tersebut yang menyebabkan terjadinya berbagai respon tubuh. Ya kami akan berbincang dengan salah satu pasien COVID-19 yang kini tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur. Ada Mbak Venitali. Hasil suap saya dan suami hari ini baru keluar, itu dinyatakan positif, berdua sama-sama demam, demam tinggi sampai 38,8 gitu selama 3 hari. Saya kehilangan indera penciuman berdua, langsung cek paru-paru, torak, ternyata di paru-paru itu memang ngeflek dan ada tulisannya itu COVID-19 perspek gitu kan. Jadi keduanya pas pertama kali diketahui rapid test, dua-duanya hasilnya negatif? Negatif. Dan rapid test yang kedua di rumah sakit ini pun ternyata negatif juga rapid testnya. Di serpapar di mana saya kurang tahu, tapi yang pasti saya tuh sering banget masih ke pasar, terus ke supermarket. Karena kan saya berumah tangga harus nyiapin makanan di rumah ya, jadi mungkin dari uang kembalian itu udah pasti kayaknya menggunakan. Saya sudah menggunakan masker, terus cuci tangan, terus hand sanitizer dan semuanya, udah kayak gitu. Tapi saya mungkin lupa ya di tas, di tas kan mungkin ada HP, uang, segala macam yang belum saya steril, jadi ya mungkin dari situ juga ya. Terima kasih telah menonton!